Di samping itu pemirsa harga ayam potong bahwapun ayam kampung saat ini tak menentu. Ya pada saat ini harga ayam potong di harga Rp28.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai turun dari harga sepuluhnya yang berada di harga Rp32.000 per kilonya. Begitu pula untuk harga ayam kampung justru turun di harga Rp60.000 per kilonya. Saat ini harga ayam potong turun dari harga sepuluhnya. Penurunan harga telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang ayam potong di pasar Tanggur Raja Ilir, Ijul mengatakan. Khusus harga ayam potong yang ia jual saat ini hanya di harga Rp28.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai turun dari harga biasanya yang sumpat bertenggar di harga Rp32.000 per kilonya. Meski demikian, penjualan di tingkat pedagang justru sepi pembeli. Sedangkan untuk stok ayam potong selalu tersedia di tingkat pedagang atau tidak terjadi kekurangan. Aduh itu ada yang di harga Rp28.000 per kilonya. Jadi turun ke harganya ya? Turun ke harganya. Berarti Rp28.000 per kilonya dari berapa hari harganya? Rp28.000 per kilonya. Gendati demikian untuk harga ayam kampung justru ikut turun Sebab sebelumnya sumpati harga Rp65.000 per kilonya Saat ini justru hanya diharga Rp60.000 per kilonya Berapa? Rp60.000 Ini cenderung naik apa? Tandar? Biasalah ya Kalau sekarang ini peminatnya agak sepi apa yang kalau ayam kampung? Menengah lah Menengah, ada yang terlalu ini ya Kalau pasokan banyak apa? Harga segitu itu Rp60.000 itu memang harga stabil apa bagaimana? Turun naik Turun naik ya Sebelumnya berapa? Rp65.000 Berarti sekitar Rp65.000-Rp60.000 berarti cendung turun lah ya Tapi kalau pasokan banyak lah Bang ya Kalau pasokan? Rp100 dari Tungkal lah Berarti tanjak marah lah ya Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan